Sama kami di Kompas Petang, Presiden Jokowi Dodo Saudara angkat bicara soal perubahan nama Koalisi Pengusung Prabowo Subianto yang meniru nama Kabinet Pemerintahannya. Jokowi tak mempermasalahkan nama baru Koalisi Pengusung Bakal Capres Prabowo Subianto yang namanya sama dengan Kabinet Indonesia Maju. Menurut Jokowi, Prabowo juga tidak perlu minta izin darinya untuk menggunakan nama Koalisi Indonesia Maju. Ya terserah yang memiliki koalisi, terserah partai lah. Gimana? Kenapa harus izin? Semua orang boleh, kamu mau menggunakan TV-mu, TV Indonesia Maju gak boleh. Gak ada patainya kok. Prabowo! PAN 12 PAN! Di acara ulang tahun ke-25 PAN di Jakarta bakal Capres Prabowo Subianto mengumumkan nama baru Koalisi dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya jadi Koalisi Indonesia Maju seperti nama Kabinet Pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Alasan Prabowo, Jokowi berhasil dan ia ingin melanjutkan estafet Pemerintahan Jokowi. Saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita, tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus, sama Profesor. Kita sepakat, koalisi kita, kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan yang ketol mendorong Menteri BUMN Erick Thohir menjadi bakal Cawapres Prabowo bilang Erick bisa maju asalkan ada restu dari Caimin. Oleh karena itu kami memang sudah lama untuk Indonesia seperti tadi, yang perubahan cepat itu memang yang mendampil cocok namanya Pak Erick Thohir. Caimin gimana? Loh Caimin yang pertama sama Pak Prabowo. Yang pertama beliau, mesti restu dari Caimin. Caimin yang juga mengincar kursi bakal Cawapres Prabowo mengaku baru belakangan tahu pergantian nama koalisi. Soal apakah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya otomatis bubar, Caimin bilang dia akan melaporkan perkembangan ini ke pengurus PKB. Apa? 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 Ya saya baru dikasih tahu tadi Pak Prabowo bahwa koalisinya namanya Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah, berarti KKIR dibubarkan dong. Ya. Nah saya nggak tahu, saya akan lapor ke partai dulu. Apa? 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 Saya nggak tahu, bahkan saya baru dikasih tahu. Habis tujuh proses di Indonesia Maju. Apa? Tujuh proses di Libantik. Oh nggak terlalu penting gitu. Yang penting saya harus mempertanggungjawabkan ke partai saya. Hingga hari ini, tiga bakal Capres belum menentukan bakal Cawapres masing-masing. Alotnya menentukan nama Cawapres berpeluang mengubah peta koalisi. Tim Liputan, Kompas TV.